Halo, balik lagi bersama Power Editor. Di sini kita akan berbagi sedikit tips bagaimana caranya membuat video landscape menjadi potret dengan bantuan AI Wondershare Filmora. Untuk pertama kali, di sini kita harus membuka dulu Wondershare Filmora-nya. Dan ini adalah fitur atau bagian depan sebelum kita membuat proyek. Untuk pertama kali, karena kita ingin membuat video landscape menjadi potret tanpa harus menggunakan keyframe, mengatur keyframe satu-satu ya. Kita mempunyai AI yang bagus pada update yang terbaru Wondershare Filmora 12. Di sini ada auto-refram, kita klik saja langsung. Oke, di sini sudah masuk ya. Jadi sebelum masuk ke timeline, dia akan disajikan gambaran seperti ini. Kemudian kita masukkan video yang ingin kita ubah dari landscape menjadi potret. Di sini saya sudah mempunyai satu video. Kemudian saya masukkan, open. Nah, bisa kita lihat, videonya ini adalah orang berjalan ya. Bila kita ingin membuat potret, bisa. Tapi kita ingin memberikan objek di tengah itu harus menggunakan keyframe. Nah, pada aplikasi ini, ini secara otomatis. Dengan cara memasukkan. Kemudian aspek rasio, ini kita bisa ubah ya sebenarnya. Menjadi 1 banding 1, atau 4 banding 3, atau 4 banding 5. Karena ini kegunaan saya untuk potret reels, atau shorts. Kita menggunakan aspek rasio 9 banding 16. Kemudian untuk kecepatannya, ini ada 2 varian ya. Ada fast, ada slow. Kita mengambil yang auto saja. Setelah itu kita analyze. Di sini AI-nya bekerja untuk menganalisa dari video yang kita berikan kepada aplikasi ini. Tunggu sebentar, maka AI ini akan mendetect sampai selesai. Oke, karena ini sudah selesai. Ini adalah preview dari video kita yang dibuat auto-refram menjadi potret. Kita ulangi lagi. Nah, jadi kotak ini adalah ukuran yang kita buat ya. Dengan AI ini, kita secara otomatis memposisikan si objek itu di tengah, sehingga dia tidak keluar dari frame. Setelah kita cek sampai selesai, dan ternyata bagus, kita langsung saja export. Nah, export ini kita mau simpan di mana? File-nya. Oke, setelah itu judulnya mungkin kita samakan saja. Kemudian kita export. Dan tunggu sampai selesai proses pengeksporan untuk cutting auto-refram. Oke, untuk file-nya sudah selesai, di export. Dan beginilah hasilnya. Terlihat sempurna bukan? Oke, begitu saja. Thanks for watching. Share, like, and comment jika itu bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe. And see you. You... You... ular... Uh... You... Terima kasih.